Mulai sekarang, sepertinya kamu harus hati-hati untuk tidak banyak selfie Karena dari foto saja, wajah kamu bisa direkonstruksi dan ditempatkan di tubuh orang lain dalam video Contohnya yang dihadapi wanita ini Kembali lagi di channel Pengamat Gagal Kali ini kita akan bahas tentang sebuah cara edit video yang sangat berbahaya Bagaimana tidak berbahaya? Dari foto saja bisa di edit jadi video porno Cara edit ini dinamakan dengan deep fact Yang mana cara edit ini bisa mengubah foto siapa saja menjadi video yang diinginkan editornya Betapa bahayanya cara edit ini Semoga undang-undang ITE kita dapat mencegah ini Yuk langsung saja kita dengarkan penjelasannya Video Obama ini tidak asli loh Obama tidak pernah membuat video pernyataan seperti ini Karena sebenarnya mulut Obama di video ini digerakkan oleh orang ini Pemangsuhan semacam ini disebut dengan deep fact Ini bukanlah motion capture seperti yang ada di film-film Hollywood Ini adalah produk artificial intelligence Dimana kamu bisa menukar-nukar wajah seseorang Dari sebuah video atau membuat ia berbicara sesuai keinginan kita Inilah yang membuat resah para pembuat hukum Karena teknologi ini bisa saja disalahgunakan untuk menghancurkan citra seseorang Dan sulit mendeteksi kepalsuannya Karena semakin lama teknologinya semakin sempurna Lalu cara edit ini dibanarkan pada sebuah seminar yang dijelaskan Oleh salah seorang ahli editor yang mengerti dengan aplikasi ini Beritahu saya, which Obama here is real? Untuk membantu families refinance their homes Untuk investasi di hal-tec manufaturing Clean energy And the infrastructure that creates good new jobs Anyone? The answer is none of them None of these is actually real What happens when seeing is no longer believing? When public figures are recorded saying and doing things Video Obama palsu ini memang sengaja dirilis oleh BuzzFeed Bertujuan untuk memperingatkan akan bahayanya di fake ini Orang ini menunjukkan bagaimana gerak mulut bisa direkonstruksi Bahkan hanya bermodalkan suara-suara Lalu disempurnakan sehingga bagian wajah dan gerak kepalanya Benar-benar natural Menjadi sebuah video baru yang bisa menipu banyak orang Dan inilah kesaksian seorang wanita yang menjadi salah satu korban Dari editor yang tidak bertagung jawab Yang merubah fotonya menjadi sebuah video porno Mulai sekarang, sepertinya kamu harus hati-hati untuk tidak banyak selfie Karena dari foto saja, wajah kamu bisa direkonstruksi Dan ditempatkan di tubuh orang lain dalam video Contohnya yang dihadapi wanita ini Wajahnya disalahgunakan orang lain untuk membuatnya menjadi seorang bintang porno Dan dia kesulitan untuk membuktikan bahwa itu bukan dirinya Karena orang lain terlanjur percaya Karena itu adalah video Hati-hati Karena software yang bisa melakukan ini sudah beredar luas Siapapun bisa melakukannya dengan mudah Nah, jadi hati-hati ya Untuk semua orang agar jangan kebanyakan selfie Agar tidak menjadi korban dari editor-editor yang tidak bertanggung jawab Jangan lupa subscribe dan bagikan juga ya ke yang lain Agar semua orang tahu Lebih baik mencegah daripada sudah terlanjur terjadi Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya